Be people, penyakit stroke adalah salah satu penyebab kematian yang terbanyak. Dan kita tahu stroke itu adalah lantaran pembuluh darah di otak kita, mengalami pembuntuan atau perdarahan. Penyebabnya ada tiga. Satu, perdarahan. Yang ketua, penyumbatan. Karena pembuluh darah itu semakin sempit, 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 lama-lama, nyumbat. Atau yang ketiga yang jarang, bekuan darah. Mencetak, keluar, lalu nyumbat di otak. Dan tiga hal ini yang paling sering adalah masalah penyumbatan. Kalau perdarahan jelas, memang pembuluh darahnya rusak, lalu tensi tinggi, tekanan darah tinggi. Kenapa pembuluh darah sampai rusak, sampai terjadi penyumbatan, sampai terjadi perdarahan, sampai terjadi ada bekuan darah keluar, masalah pembuluh darah itu harus kita cermati. Pertama, yaitu masalah kolesterol. Makan lemak berlebihan. Suka makan makanan-makanan yang jahat. Misalnya lemak jahat, gorengan, santan, jerawan. Mungkin Anda perlu ngurangi daging, kita ganti ke ikan. Mungkin kita perlu tambah sayur. Lalu yang kedua, masalah gerak badan. Kita jarang bergerak badan, badan semakin gemuk. Itu gampang tertilih strok. Yang ketiga, kita harus ingat diabetes itu sering menjadi piang daripada segala macam strok. Karena dengan ada diabetes, ada gula yang tinggi, kemungkinan strok naik 4 kali lipat. Dan kemudian tensi kita jaga, tekanan darah turun sampai 130 ke 180. Masih ada yang lain, misalnya tidur larut malam, orang merokok gampang strok. Orang stres menyebabkan penyempitan pembuluh darah gampang strok. Jadi semua itu bisa kita jaga. Ikuti terus rekaman atau siaran dari How to get a healthy life. Kita bisa ngalahkan strok, kita bisa mencegah strok. Supaya jangan terjadi kelumpuhan. Supaya kita tidak keluar banyak biaya. Supaya kita sihat dan berbahagia. How to get a healthy life.